Jangan lupa untuk menangkapnya, tidak. Kapten Tim Nauf Indonesia, Asnawi Mangku Alam, ikut berperan penting dalam proses terciptanya gol penentu kemenangan Jonom Dragons di Liga Korea Selatan. Jonom Dragons sukses mengalahkan Gimbo Citizen di Stadion Gimbo Minggu 25 Juni sore waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertandingan, Jonom menang atas tim Tuan Rumah dengan skor 2-1. Jonom Dragons unggul pada menit ke-29 lewat gol Jongho Jin. Kemudian Gimbo Citizen mampu mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1 lewat gol Luis Mina pada menit ke-34. Jonom akhirnya memastikan kemenangan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak Valdiva pada menit ke-90. Asnawi Mangku Alam dalam pertandingan ini tidak diturunkan sebagai starter. Pemain asal Makassar itu baru diturunkan oleh pelatih Li Jangguan pada menit ke-79 untuk menggantikan Ki Sombum. Asnawi bermain di posisi back kanan. Pemain tim Nas Indonesia itu tampil percaya diri dan tampil solid dalam bertahan dan aktif dalam membantu serangan Jonom. Pada menit ke-90, gol penentu kemenangan Jonom juga tak lepas berkat kejelian Asnawi merancang serangan. Asnawi yang cerdas membuka ruang untuk menerima umpan dari keeper Jonom di sisi kanan. Kemudian, Joli dan Cepat mengirim umpan kepada Yuhei Sato di sisi sayap kanan. Alhasil, Jonom berhasil melancarkan serangan balik cepat. Sato kemudian mengirimkan umpan silang yang berhasil disambut oleh Valdiva untuk membobol gawang Gimpo. Jonom pun memastikan kemenangan 2-1 atas Gimpo di Kasta Kedua Liga Korea Selatan. Sang pelatih langsung memuji kinerja Asnawi yang bisa menyelamatkan Jonom dari kekalahan. Asnawi membawa kemenangan penting untuk Jonom bisa naik ke posisi atas kelas main Kali Kua. Saya tidak ragu memasukkan Asnawi walau dia masih kelelahan setelah FIFA Match Day, namun kami butuh dia bermain. Ungkap pelatih Jonom. Jadi menurut kalian gimana nih dengan kinerja Asnawi di laga ini gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.